Halo, nama saya Tia. Saya ibu dari Sabita Rana, kelas 1B. Awalnya kami ingin mencari sekolah seni untuk memfasilitasi Rana karena ketertarikan rana terhadap seni cukup tinggi. Namun pada saat kami ke sini ternyata banyak hal yang kami dapatkan lebih dari sekedar kemampuan seninya. Jadi kami pikir bahwa ini ternyata sekolah yang cepat untuk mengembangkan potensi anak saya. Ternyata banyak sekali perkembangan yang saya lihat dari diri Rana. Karena awalnya kami pikir kan dengan mencikolahkan Rana di sini, perkembangan Rana yang kami harapkan itu lebih ke skill tentang seninya. Namun ternyata pengembangan dirinya jauh lebih banyak lagi. Selain mandiri, cara berpikirnya pun juga lebih berkembang, lebih sistematis. Karena kan di sini juga proses pembelajarannya diajarkan untuk terstruktur dengan baik. Dia diajarkan untuk berpikir bahwa gambar tidak hanya menggambar, bahwa itu harus ada reason-nya, harus ada research-nya. Jadi kenapa perjalanan sebuah karya itu bisa sampai ditampilkan, itu banyak sekali cerita latar belakang di dalamnya. Nah, itu yang saya pikir juga tidak akan kami peroleh dari sekolah-sekolah sebelumnya. Jadi proyek yang dia hasil dalam hal-hal menghasilkan karya itu, prosesnya itu cukup panjang, tapi Rana itu cukup menikmati. Karena memang membentuk struktur berpikir dan kerangka kerja yang memang yang akan pasti akan sangat bermanfaat bagi Rana di kemudian hari. Dia semangat sekali untuk sekolah, semangat sekali untuk mengerjakan setiap proyeknya. Kadang-kadang banyak sekali ide-ide yang suka diskusi di rumah bahwa adik ingin bikin ini, adik ingin bikin itu, bahwa itu yang saya rasa tidak akan bisa diperoleh di sekolah-sekolah lain ya. Maksudnya, sekolah yang demokratis seperti ini itu membuat dia berkembang, karena dia bisa memberikan, mengutakkan pendapatnya lebih mandiri. Nah, itu tentunya membuat saya melihat dia dengan semangatnya selalu bercerita kepada saya gitu. Dan saya cukup-cukup senang lah, karena kan tentunya perbedaan yang saya lihat sebelumnya dia kan sekolah di sekolah konvensional ya, maksudnya dalam arti yang memang bukan demokratis school ya. Jadi, kelihatan sekali perbedaan pengembangan dirinya. Terima kasih telah menonton!